Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Raja Wali Elektrik Kali ini saya akan mengenalkan Sebuah rangkaian Grendel Elektrik Dengan menggunakan pin Dan otak dari Rangkaian ini adalah Relay Ini adalah relay Fungsi relay sendiri itu Bisa untuk memutus Dan menyambungkan Ini ada 8 relay Sesuai dengan tombolnya 8 ya Ini maaf ya Ini tidak saya pakai Hanya untuk pelengkap Yang kita pakai hanya 8 tombol saja Seperti ini Sebelumnya akan kita jelaskan dulu Bagian-bagiannya Ini adalah bagian tombol switch Ini sama seperti Saklar biasa Seperti saklar-saklar pada umumnya Ya hanya saja Bentuknya seperti ini ya Seperti tombolnya Saklar Dan yang kedua adalah Ini Relay Ya 8 relay ya Dan Konektor Dan yang sebelah ini Ini tidak saya pakai ya Ini tidak saya pakai sama sekali ya Banyak Relay ini dan ini ya Ini tidak saya pakai Lalu ini adalah gerendel Elektroniknya Ya Dan yang kedua ya Ini dengan ini Ya Itu adalah adaptor ya Ini adaptor 12V ya Untuk Mengaktifkan ini Karena ini membutuhkan tegangan 12V Dan yang Ini adaptor ini ya Ini 5V ya Untuk mengaktifkan ini ya 5V Ini Charger bekas ya Bekas HP Ya Kayak pakai ya Nah Cara kerja dari rangkaian ini adalah ya Ketika kita Memencet tombol ini ya Misal tombol 1 ya Maka Relay 1 Itu juga Akan aktif Ya Ketika kita Memencet tombol yang 2 Ya Relay kedua juga Aktif ya Nah Sebagai contoh ya Misal kita Membuat pin ya Kita membuat pin ya Untuk membuka Ini ya Kita misal Pinnya 1 2 3 Biar mudah 1 2 3 4 Ya Nah Dari Relay ini ya Yang 1 2 3 4 Juga harus Kita setting ya Misal kita setting untuk Menutup ya Menyambung ya Ini tombol 1 2 3 4 Kita setting untuk Menyambung Dan 5 6 7 8 Dan 5 6 7 8 Ya Ini kita setting untuk Memutus ya Jadi misal kita Pencet semua Tombol ini ya Kita pencet semua ya Itu Grendel ini Tidak akan Terbuka ya Karena apa Karena tombol Pemutus Kita pencet juga ya Jadi kita harus Untuk membuka ini ya Kita harus Memcet itu Hanya tombol Yang kita pilih saja ya Nah Untuk Mengotak-atik Pin ini ya Misal kita Mau ganti Atau gimana ya Itu Kita hanya Setting disini aja ya Di konektor ini ya Misal tombol 1 Mau kita Setting buat Membuka Atau menutup Ya Tombol 2 Dan seterusnya ya Jadi seperti itu ya Nah Ini Ini ya Ini tadi Saya udah Setting Ini ya Itu Udah saya Setting Tombol Untuk Membuka ini ya Pinnya itu 1 2 1 2 Terus 5 7 Coba kita Buktikan Apakah ini Terbuka ya 1 2 Ini 5 7 Ya Ini yang lain Kita buka Ini terbuka ya Sesuai pin ya 1 2 5 7 Nah Misal kita Salah mencet ya Ada tombol lain yang Pencet Misal 3 Kita pencet Maka ini akan Menutup kembali ya Karena Ini untuk memutus Kita coba Yang lain Misal ini ya Ini juga sama ya Untuk memutus ya Jadi harus sesuai kodenya ya Dan kode ini bisa kita atur Sesuai keinginan kita ya Dengan cara Kita otak-atik Ini saja ya Seperti itu ya Semoga bermanfaat ya Untuk Penjelasan mengenai Cara kerja relay ini ya Nanti akan saya buatkan Video selanjutnya ya Sementara Hanya itu ya Untuk memahami Cara kerja ini saja ya Jadi ini Termasuk Masih ke manual ya Karena belum memakai Program sama sekali ya Ini tidak kita pakai Tidak ya Kita hanya butuh Adapter ya Butuh adaptor Selenoid door lock Tombol Sama Ini saja ya Oke terima kasih teman-teman Jangan lupa Like ya Dan subscribe Supaya channel ini Cepat berkembang ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh